Alhamdulillah 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 Paju itu bukan ulama, ulama dari mana Ulama begitu modelnya Pesantren menyanyikan lagu Shalom Alehin Damai atas semua Itu kan positif ya harusnya Kalau Allah berbahasa Arab, nanti susah bertemu dengan orang Indramayo Nah ini kan penodaan itu Kalau gak ada backingnya, kenapa gak langsung tangkap aja Saya aja bisa langsung ditangkap kok Gelombang Masa Aksi yang menyuarakan protes hingga pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun masih terus berdatangan Bahkan yang terakhir, ini melibatkan Tokoh agama Sementara itu pemerintah Kepolisian dan juga MUI Sudah bersuara, mereka pun saat ini Tengah bekerja untuk menyelesaikan Polemik dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini Akankah betul Pondok Pesantren Al Zaitun ini Akan dibubarkan? Saksikan perlusuran tim fakta bersama saya Tiara Haraham Tengah 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 Ya bagaimana tidak sesat, bagaimana tidak haram Satu ikhlas, bercampur laki perempuan Dua, istahalus dina di kafarok Menghalalkan dina cukup dengan bayar gak tahu berapa juta Tiga, takut khotiban, doma acan, anilisa, almaraz Perempuan jadi khotib du'at, ini sesat Senin malam 26 Juni 2023 Habib Bahar Bin Smith menjadi tokoh agama yang memimpin masa aksi Untuk bersuara penolakan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun Dan juga pemimpinnya Panji Gumilang Disitu disebutkan juga bahwa Habib Bahar Bin Smith ini menginginkan Adanya penutupan dari Pondok Pesantren Al Zaitun Hingga ia menyatakan menyanggupi untuk mengajak santri-santri tersebut Pindah ke Pondok Pesantren miliknya Jika Pondok Pesantren Al Zaitun ini ditiadakan Ataupun juga ditutup begitu Lantas seperti apa sebenarnya pemikiran dari Habib Bahar Kita akan langsung tanyakan Saya sekarang sudah berada di kediaman Habib Bahar Kita akan langsung tanyakan Kemarin kita dengar sama-sama bahwa ada aksi yang terjadi di depan sekitar tempat Tungkuda ya Habib ya, Senin malam Kita lihat juga video yang beredar Habib sempat berorasi di sana Berkaitan juga dengan penolakan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun Saya ingin tahu Desakan yang kemudian ini membuat Habib kemudian untuk bersuara malam itu Apa Habib? Kami ini para mudir, para pemimpin Pondok Pesantren Dua, kami memiliki murid Tiga, kami sebagai da'i Empat, dan kami sebagai putra bangsa Indonesia Kami tidak rela, kami tidak ribau dengan segala macam Mungkarab, bolalat, sayiat, mukholafat yang ada di Indonesia Jadi, karena ketidakrelaan dan ketidakribauan itulah Sehingga hati menggerakkan langkahan kaki kami Untuk hadir pada acara kemarin Yaitu dengan agenda Bubarkan Al Zaitun secara permanen Dan tangkap Panji Gumilang Tidak ada tawar-menawar Sebab ini masalah kesesatan Dan yang disesatkan Mending kalau sesatkan sendiri Kalau sesatnya sendiri Tidak ada masalah mungkin Dia sendiri yang sesat Sudah sesat dan menyesatkan Dan yang disesatkan adalah Anak-anak bangsa kita sendiri Kita masih taat kepada hukum Sehingga kita datang kemarin ke Kemenak Kemudian melanjutkan aksi ke Menkopol Hukam Untuk menyuarakan kebenaran yang terjadi ini Dan meminta satu hal tambahan Karena kan Menkopol Hukam tiga kan Jadi sebenarnya saya memberikan apresiasi kepada Mahfud MD Seperti yang sudah Habib sampaikan di orasi ya Iya, di orasi kan saya bilang Saya berikan apresiasi kepada Mahfud MD Kepada Ridwan Kamil Baris Krim Polri Yang telah membentuk tim investigasi Dengan tiga itu Kalau tidak salah satu Sanksi pidana Dua Sanksi administrasi Tiga Kondusifitas Nah Dua ini Bagus Tapi Kurang Ya ini tidak sesuai dengan harapan umat Harapan masyarakat Harapan rakyat Sanksi administrasi dan juga Sanksi pidana itu sendiri Kurang Kurangnya apa? Menurut Habib yang kurang apa? Yang kurang adalah Tutup Permanen Itu yang dibinta dari akhir kemarin Ya itu Karena kalau sanksi administrasi kan Hanya berdenda saja Bagaimana jika ada statement Bahwa Ini yang bermasalah Sebenarnya pimpinannya saja Santri-santri ini nantinya akan Tidak turut berdampak Mereka akan dirugikan dengan adanya penutupan itu Ada satu kaedah Ida tagayar al-ru'us Tagayar al-mar'us Apabila Pemimpin rusak Yang dipimpin bakal rusak Nah pemimpin pesantren Ya ini pesantren Pesantren Masjid Organisasi Itu ada Tergantung yang mengelola Tergantung pemimpinnya Apa pemikiran pemimpinnya Apa manhajnya Apa jalannya Seperti apa pemikirannya Apa keyakinannya Maka itu juga Yang akan diikuti oleh Orang-orang yang ada di dalamnya Kalau Apa mau dibilang Oh itu kan Panjinya Santrinya kan enggak Enggak bisa begitu Makanya kan kemarin saya bilang Bubarkan Zaitun Serat Panji Gumila Adapun kalau Mahfud Emrinya mengatakan Yang dikhawatirkan adalah Hak-hak konstitusional Daripada santri Saya siap Mengajak seluruh pondok pesantren Aswaja Yang ada di Jawa Barat Banten Dan bahkan pesantren saya Ribuan santri itu Habib Jangankan ribuan Puluan ribu santri Saya siap Kalau pesantren saya Udah saya nyatakan gratis Pesantren-pesantren yang lain Akan saya suruh Kami akan bermusyawarah Para ustadz, para kiai Para habaib Yang ada di Jawa Barat Khususnya Ayo kami siap tampung Memandang dari kinerja Tim investigasi ini Sejauh ini Habib melihatnya Seperti apa? Sudah on track? Tim investigasi bagus Cuma Kayak kurang greget aja Maksudnya kurang greget tuh Kurang greget Si Panji ini enggak bisa dilembutin Gregetin gitu Karena apa? MUI aja di Sepelein sebenarnya MUI di sepelein Padahal ini MUI Majelis Ulama Indonesia Kalau bagi saya Panji itu bukan ulama Ulama dari mana Ulama begitu modelnya Bukan ulama Bukan dibirin Pondok pesantren MUI Kan Panji kan bilang MUI Kalau ada MUI Saya tidak mau hadir Kalau nggak salah ya Kalau ada MUI Saya nggak mau hadir Terus MUI Tidak berakhlak MUI telah Menfatwakan haram Sebelum Tabayun lah Atau apalah Yakni Inilah dengan MUI Makanya saya bilang MUI jangan pernah mundur Lawan si Panji saat itu nih Jangan pernah mundur Jangan pernah mundur Di belakang MUI Ada umat Islam Di belakang MUI Ada rakyat Masyarakat Indonesia Yang tidak mau Anak-anak bangsa Disesatkan oleh Panji Gumila Karena MUI itu Nggak sembarangan Mengeluarkan fatwa Kalau yang saya lihat Intinya satu Dari sekian banyak itu Pola pikirnya dia Yakni Seperti Yakni Ikhtilat Bainal Mar Awal Bercampur laki-laki Dan perempuan Iya kan Dalam Fisul Dalam Sof-solat Bercampur laki-laki Dan perempuan Itu satu Kemudian yang kedua Yakni Apa namanya Istahallus zina Bil kafaro Menghalalkan zina Dengan membayar denda Membayar kafaro Berapa juta Saya enggak tahu itu Dan benar atau tidaknya itu Tim investigasi yang tahu Ini yang saya tahu saja Yang menjadi khatib Jum'at Ketika sholat Jum'at Dalam perempuan Adalah wanita Ini kan melenceng Ini keluar dari syariat Walaupun dia mau pakai ayat Ayat yang sering dia bawa-bawa itu Innal muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Wal qanitina wal qanitat Wa ilah ilah akhir ilah ayat Ini ayat tadi Enggak sembarangan artinya ya Ayat tadi Nah ayat tadi itu Al-Hazab 35 itu Ayat itulah yang dia pakai Untuk mengartikan bahwasannya setara Laki-laki dan perempuan Di dalam hal apapun Perkara apapun Bisa disama Kalau laki-laki enggak boleh Bisa jadi khatib Kenapa perempuan enggak Pakai ayat tadi Itu semua Allah akan memberikan kepada mereka Pahala yang sama Ya ini maksudnya apa Maksudnya Kesetaraan Laki-laki dan perempuan Dalam ayat itu Dalam ayat itu adalah Allah menyetarakan Laki-laki dan perempuan Dalam pemberian pahala Bukan dalam hal untuk beribadah Faham enggak Mater faham enggak Salah satu dari orasi Habib kemarin Poinnya juga sempat Ada menyinggung Masalah backingan Dari Panji Dumilang itu sendiri Yang diketahui oleh Habib Berkaitan dengan statement ini Backingnya Saya enggak tahu siapa backingnya Tapi yang jelas Orang seperti dia ada backingnya lah Kalau enggak ada backingnya Kenapa enggak langsung tangkap aja Saya aja bisa langsung ditangkap kok Dia siapa Walaupun saya bukan siapa-siapa Kenapa enggak tangkap langsung Udah jelas loh kesesatannya dia Udah jelas Dia ngomong Dia yang ngomong Bahwasannya Al-Quran itu Ya bukan datang dari Allah SWT Berarti Al-Quran itu adalah Tulisan Nabi Muhammad SWT Udah jelas Menyimpang sesat Kenapa langsung ditangkap Siapa backingnya Makanya saya bilang Eh Panji saya enggak peduli Siapapun kau punya backing Saya enggak peduli Mau iblis kau punya backing Saya makan Kalau seandainya Apa yang sudah dikerjakan Tim investigasi Pemerintah saat ini Tidak sesuai dengan keinginan Masyarakat umat Islam Menutup pondok pesantren Al-Zaitun Seperti yang tadi sudah dikatakan Habib Apa yang akan dilakukan selanjutnya Dalam masalah Al-Zaitun Saya lihat Dalam pandangan saya Al-Zaitun NU bersuara Muhammadiyah bersuara Hormat-hormat Islam bersuara Mengurus-pengurus masjid Semua Masjid-masjid salim Dan bahkan masyarakat Yang non-muslim pun bersuara Yakni Mendukung sama-sama Untuk menangkap Panji Gumbilang Dan menutup Pondok pesantren Al-Zaitun Kalau saya pribadi Kalau Al-Zaitun tidak ditutup Panji Gumbilang tidak ditangkap Saya Bahar bin Ali bin Smit Bakal datang ke sana Kemana nih artinya Ke Indramayu Ke Zaitun Ke Zaitun Saya bakal seret Panji Itu sumpah saya kemarin Dan tidak akan pernah saya mencabut kata-kata itu Sekalipun saya harus masuk penjara lagi Saya tahu Karena melawan hukum Seberapa yakin Habib Kalau pon pes Al-Zaitun ini bisa ditutup Tidak ada yang mustahil Kalau kita bersama Allah Maka sebesar apapun dia Sebesar apapun pelindungnya Sebesar apapun dia Kita tidak akan pernah kalah Selama kita bersama Allah Dan yang kita suarakan adalah kebenaran Terima kasih Habib atas waktu Dan juga penjelasannya tadi Habib Bahar bin Smit Setelah bergabung bersama kami Kita ikuti fase selanjutnya pemirsa Terima kasih telah menonton!